Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial singkat ya, bagaimana cara bermain game pada PS3 di CFW ya, khususnya dengan Multiman ya. Dan kalau misalnya kalian baru beli gitu ya PS atau mungkin kalian baru gitu ya terhadap PS gitu ya, dan kalau misalnya kalian beli online gitu kan, karena kalau misalnya kalian belinya offline, contohnya saya di GESHOP gitu ya, itu kan nanti bisa diajarin atau mungkin kalian bisa tanya-tanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak diajarin dan nggak tanya-tanya karena kalian beli online, silahkan nonton video ini ya. Dan di sini sebenarnya, di sini kita akan langsung saja ya, buka Multiman gitu kan, cuman di sini sebelumnya ya, saya ingetin ini musiknya berisik gitu ya, musiknya kayak nyamuk bener ya. Suara Multiman ini kalau bisa disable sih gitu ya, di sini kita akan langsung saja skip, kita ke game gitu kan, coba di sini kita ke setting dulu ya, di sini saya mau suara dulu ya kan. Oke pak, sepertinya sudah saya cari-cari ya, dan ternyata masih nggak bisa ya untuk mematikan lagu ini gitu, setidaknya ya dimatin aja deh lagunya gitu sih. Lagunya udah sama speaker TV ini kayak pecah gitu ya, dan ya kita balik lagi ke videonya gitu kan, di sini ada beberapa game di game gitu kan, di tab game gitu kan, kalau misalnya kalian bisa lihat di yang ini yang merah gitu kan. Nah, di sini ada beberapa game, cuman tergantung juga gitu ya, tergantung dari game yang kalian punya atau mungkin game yang kalian isi gitu ya, dan kalau misalnya nggak ada, misalnya nggak ada di sini berarti ya kalian mungkin belum isi game gitu ya. Dan di sini kita akan coba saja Angry Bird ya, dan untuk membukanya di sini kalian cukup klik yang segitiga ini, option gitu kan. Dan di sini kalian pilih yang load ya, atau mungkin kalau misalnya kalian mau game setting dan yang lain-lainnya, silahkan gitu kan, atau mungkin mau di hapus atau mungkin mau di copy, silahkan. Nah, tapi untuk menjalankan gamenya, di sini kita akan load ya, di sini ada tanda panah tuh, itu yang kalau misalnya kalian lihat tuh lagi gerak-gerak ya kan, tanda panah. Nah, kalian klik X ya, untuk di multi-main ini, dan biasanya kalau di PS kan bulat, kalau misalnya di multi-main X ya, dan di sini nanti akan loading ke PS3 homescreen-nya, dan di sini nanti akan muncul animasi seperti itu. Dan nanti di sini kalian cukup klik panah atas atau mungkin di pad gitu ya, sekali aja, nanti akan muncul games-nya gitu ya, Angry Bird Trilogy. Di sini kita akan pencet bullet saja langsung, dan di sini kita akan tunggu sampai boot-nya beres ya, untuk gamenya. Di sini kita akan menunggu ya kan, itu ada lambang kaset, update ya mungkin maksudnya, gak tau juga sih ya, cuman saya cuman iseng-iseng doang sih ya, ini pas ditanya, ini ah mau ngetesnya gamenya, game apa, saya langsung ada Angry Bird, saya langsung pilih gitu kan. Padahal ada game lainnya gitu, ada Vagia kayak ada yang lain-lainnya gitu. Padahal ya mungkin karena saya kangen juga sih ya, main Angry Bird udah lama juga sih, udah berapa tahun ya, udah dari saya SD gitu ya. Di sini kita akan menunggu, ya kan, di sini kita akan pilih saja yang, apa nih, continue aja deh, karena tadi juga sebelumnya saya udah pernah coba juga sih ya, di ininya di GF Shop. Dan setelah itu, udah gitu ya, kalian udah bisa main gamenya gitu ya, cukup gampang banget, cukup kalian load gitu kan, cukup kalian load, lalu buka lagi, mungkin di sini nanti saya akan tunjukin sekali lagi, tapi di sini saya ingin melempar sekali dulu gitu kan. Ini kenapa coba, gimana sih cara ininya? Eh, kok tiba-tiba gitu? Rata dong, oke. Emang saya emang berbakat gitu ya, padahal itu cuma hoki gitu. Udah-udah, tutup-tutup. Di sini kita akan tutup gitu kan. Di sini kita akan quit game, yes, dan ya, itu kalau misalnya kalian bertanya gitu bagaimana cara menutup gamenya, cukup pencet tombol home di PS-nya gitu ya, yang lambang PS di stick-nya, kalian cukup klik, dan nanti akan muncul gitu kan, misalnya muncul lalu kalian klik exit gitu kan. Nah, di sini kita akan buka lagi, misalnya nih, kalau misalnya kalian masih bertanya atau mungkin kalian masih bingung gitu ya, kayak gimana sih bang gitu, atau mungkin bagaimana sih cara bukanya gitu. Ini memang gampang sih ya, kalau misalnya kalian selama kalian ngerti bahasanya gitu ya. Dan di sini kalian misalnya game lain deh, di sini saya ingin, apa ya, di sini, nggak ada game yang ini, ui, nggak ada yang, ini udahlah, 4K4 deh, boleh lah. Di sini kita akan pencet segitiga ya, kan, begitu ada gamenya, segitiga langsung, tapi tergantung juga sih ya, tergantung dari ininya nih, tergantung dari, itu kan ada tuh, yang di pojok tuh ada segitiga, ada kotak gitu kan, tergantung ada, gitunya aja, kalau misalnya bulat untuk pilih, ya pencet bulat, jangan segitiga gitu ya. Dan di sini kita akan segitiga, dan di sini kita akan pilih yang load gitu kan, di sini nih, yang sebelah kanan ini, kita akan pilih load dengan pencet X ya. Nanti, verifying, kalau misalnya verifying, dan kita akan tunggu, nanti sampai boot di PS3-nya gitu kan, sampai di home PS3-nya. Setelah boot, nanti akan muncul kaset di atas MMC, MMCM ya, MMCM, Multiman, apapun itulah. Di sini kita akan pencet bulat, karena tadi, kalau yang tadi X, dan ini adalah bulat, jadi segitiga X, lalu bulat ya. Dan di sini kita akan tungguin sampai gamenya terbuka, ya. Yah, nginstall gitu kan, kayaknya nih bakal lama sih, kayak tadi juga Dragon Ball lumayan sih, lama ya nginstallnya. Dan mungkin kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, jadi cukup gampang banget ya untuk, mungkin, untuk membuka gamenya gitu kan. Dan, ya nggak harus punya keahlian khusus gitu ya, cukup, bukannya gampang banget, kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan nonton video ini lagi ya. Dan, ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Rai Dutupi Kasiat, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax